Nah, ini ada lagi menyangkut tentang korupsi lagi lor, korupsi dana desa. Kalau tadi dimerangin, sekarang terjadi di Tanjung Jabung Barat. Yaitu, mantan kepala desa inisial BP didugo korupsi dana desa di desa Tanjung Benana. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Penahanan BP mantan kepala desa Tanjung Benanak atas dugaan kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa mulai dilakukan pada Senin sore oleh pihak kejari Tanjung Jabung Barat. Hal ini dilakukan karena dari proses penyidikan, alat bukti dan kerugian negara ditemukan. Sehingga mantan KADES Tanjung Benanak tersebut wajib dilakukan penahanan oleh pihak kejari sebab kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis. Kajari Tanjung Jabung Barat Marsello Pellah menyampaikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka inisial BP, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyelagunaan dana desa dan alokasi dana desa, yakni di desa Tanjung Benanak pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2021. Dan dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara sebesar Rp908.553.000. Untuk proses lebih lanjut, untuk sementara BP dititipkan di Rutan Polores Tanjung Jabung Barat. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyelagunaan dana desa dan ADB tahun anggaran 2018 dan tahun 3 tahun 2021. Bahwa dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara dalam pertaharan tindak pidana korupsi ini senilai Rp900 juta lebih sehingga pada hari ini cukup perlu penasaran perkara penyidik melakukan upaya paksa penanganan terhadap tersangka. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan pasal 2 ayat 1 pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi minimal 15 tahun penjara.